Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah berapa kali kita harus memaafkan seseorang, masih tema kita itu ya. Nah baik kita akan sikapi yang satu ini, ini paling sering dialami banyak orang ya, banyak keluarga. Gegara warisan pria lempari rumah saudara sendiri, kita sikapin dulu. Baik ini PR dunia akhirat kalau aku bilang yang masalah warisan ini ya, gak selesai-selesai. Apalagi kalau misalnya gak ada keikhlasan, gak berkah ujung-ujungnya. Nah ya Habibi ini kalau gini nih kadang-kadang kan kita kan bilang itu saudara tuh udah ngalah aja. Apalagi kalau misalnya orang tuanya masih ada, tetap aja kita harus ngalah, harus ngalah karena disuruh sama orang tua kita. Nah kalau misalnya kayak gini nih keadaannya kita harus sikapin kayak gimana? Nabi, silahkan. Akhir Afwan, Abang Ali Habibi, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sina Muhammad wa ala Ali Sina Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, Gu'anfusakum wa ahlikum na'ra. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsiran dukatulayun, tafsiru mawar. Dijelaskan bahwasannya keluarga ini ada keluarga dekat, ada keluarga jauh. Ada saudara kita, ada keponakan kita, ada paman kita, ada juga siapa lagi? Ada orang yang ada dalam satu rumah kita, entah kakak kita ataupun adik kita. Nah ini bisa dikategorikan adalah keluarga. Apalagi itu bersangkut-paut dengan istrinya, anaknya. Itu keluarga inti. Oleh karena itu dijelaskan bahwasannya pernah kejadian pada sebuah kisahnya Sayyidina A'ubakara Siddiq. Yang dimana Sayyidina A'ubakara Siddiq memutuskan hubungan kepada saudaranya. Yang telah memfitnah anaknya. Yang ketika itu difitnah berselingkuh. Padahal enggak berselingkuh. Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan dalam Al-Quran. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kelebihan atau kemampuan ataupun kelapangan di antara kamu bersumpah. Bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, keluarganya, saudaranya. Atau orang miskin atau orang yang berhejrah. Maka ketika mereka berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah mereka memaafkan. Hendaklah mereka memaafkan ketika apa? Ketika mereka melakukan kesalahan. Ini perintah Allah. Yang Allah turunkan kepada siapa? Untuk Sayyidina A'ubakara Siddiq. Untuk memaafkan orang yang telah memfitnah anaknya. Dan berlapanglah dada. Apa kata Allah? Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? Kamu tidak ingin Allah bersamamu? Allah tidak ingin menyayangimu, mengasihimu, dan Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepadamu? Oleh karena itu, mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berharap akan pertolongan Allah, berharap akan ridohnya Allah, berharap akan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah siapa? Adalah mereka yang mudah memaafkan, mudah berbuat baik, tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan berkalimat. Ketika kita tahu saudara kita seperti ini, maka ya Allah biar engkau lah yang menegurnya, cukup aku menegurnya dengan lisan, dengan perbuatan, dengan doa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayo. Jadikanlah di hati kita ini hati yang bersih, hati yang ikhlas karena Allah, dan memaafkan siapapun diantara kita, karena kita berharap ampunan dan ridohnya Allah. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Emang kalau ngomongin masalah saudara, PR dunia akhirat ya. Baik Masya Allah, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen, Ustadz bertanya, kami menjawab. Yuk guru yuk. Ya, kali ini tunggu dulu ya. Buat kita, ini saya mau cari, ya maaf. Di sebelah kiri. Ini dia. Ini guru maafin. Silahkan. Iya. 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 Perkenalkan namanya ibu. Nama Kristiyati dari Majelis Taklim Muhadjirin Kabupaten Bahad. Oke, ibu saya mau nanya. Kalau ada orang yang menipu ibu, sampai nilainya sampai ratusan juta. Waduh. Apakah ibu mau memaafkannya? Emang oga. Aduh, maaf itu Ustadz. Apalagi uangnya mencapai ratusan juta. Malas saya untuk memaafkannya. Jolim itu Ustadz. Iya ya, ibu ya. Apalagi uang itu kan tidak bersaudara. Iya. Siapapun. Makanya nih, buat kita harus belajar dulu nih. Ternyata ada kemuliaan tentang pahala bagi orang yang memaafkan. Mau tahu enggak? Mau guru. Langsung aja. Silahkan guru. Masya Allah ibu. Ya lumrah sih ya. Kalau misalnya enggak dimaafin ya. Silahkan guru. Masya Allah tabarakallah mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada kita semua. Bahwa orang-orang yang memaafkan itu memang berat sebenarnya. Apalagi berkaitan dengan materi. Apalagi kalau dia sudah bilang nanti kita ketemu di akhirat. Enak aja kita memasuk sorga ini. Masih berurusan lagi sama dirimu. Ya maaf. Ada tujuh kemuliaan bagi orang yang memaafkan. Satu, memaafkan itu jelas. Kita diminta untuk memaafkan. Karena Allah saja maha pengam. Maha pengampun. Persoalan bagaimanapun yang jelas saya sudah maafkan. Tapi kalau memang berurusan dengan maaf. Pengadilan, hukum negara harus selesaikan. Sebagaimana tayangan sebelumnya. Tahu saya guru-guru kita sebelumnya. Yang kedua. Kemuliaan atau pahala bagi orang yang memaafkan. Adalah menghilangkan penyakit. Menghilangkan penyakit. Bisa jadi setelah kita memaafkan. Penyakit itu akan hilang. Penyakit akan hilang. Karena sebenarnya kalau kita tidak memaafkan seseorang. Sebenarnya kita sendiri yang tidak memaafkan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak tenang. Maka orang yang memaafkan. Satu, melaksanakan ketaatan. Dua, menyembuhkan penyakit pada dirinya. Tiga, membuat dia jadi tenang. Maka kalau dikatakan insya Allah akan dapat pahala. Karena gini, pahala itu tidak dikasih di dunia. Tapi manfaat kebaikannya dikasih di dunia. Pahala itu di akhirat. Maka diangkatlah derajatnya. Diangkat derajatnya bagi orang yang bisa memaafkan seseorang. Lebih hebatnya lagi, kalau kita bisa memaafkan orang. Itu meraih cinta. Ibu. Ibu. Kalau habis berbuat salah. Terus dimaafkan sama pasangan. Pasti akan tambah cinta kan. Iya. Maafkan aku ya, iya. Kamu sih. Yang bahan romantis ya. Makin cinta. Makanya ketika kita bisa memaafkan seseorang yang berbuat salah. Maka meraih tujuh. Ulangi. Satu, perintah. Dua, hilang penyakit. Tiga, meraih ketenangan. Empat, pahala yang di akhirat. Kemudian yang kelima adalah derajat. Derajatnya diangkat. Iya, kemudian yang keenam cinta. Dan terakhir insya Allah meraih surga. Jadi ganjarannya pas ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita bisa memaafkan orang lain. Iya, karena masih ada urusan tidak bakalan bisa masuk surga itu. Ya Allah. Jadi sebaiknya selesaikan urusan di dunia. Sehingga kita mudah masuk surga. Masya Allah. Terima kasih guru ilmu, ya tepuk tangan dulu yuk. Dan baik sekarang kita masuk ke dalam sement. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yuk semangat yuk. Siapa yang mau nanya? Nggak mau, nggak mau, nggak mau nih. Nggak mau nanya nih. Oh oke Ibu. Waduh ketinggalan mic-nya. Iya silahkan Umi. Boleh berdiri ya. Iya namanya siapa? Majlis taklimnya apa mau nanya sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Hotima dari Majlis Taklim Al-Muhajirin Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Izin tanya dengan Ustadz Syam. Siapa Ibu? Ada seorang istri yang kena KDRT oleh suaminya. Kena KDRT. KDRT nih. Selangi berkali-kali Pak Ustadz. Padahal udah minta maaf. Padahal udah minta maaf. Eh gemes dia. Iya gemes nih. Kesel ya. Apakah di dalam agama Islam lebih baik pisah saja? Ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang di KDRT dia minta maaf sampai pegel sampai capek nih ya. Pisah aja atau gimana ya. Baik terima kasih Umi. Silahkan guru. Baik tabi guruku Habifman. Ustaz Mawlana, Bang Ali, Sata Guru-Guruk Kami, Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quran. Surah An-Nisa, Ayat 19. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem. Allah. Ya ayyuhal lathin aamanu la yachillu lakum antarithu nisaa kerhaa. Waala ta'udhu huwuna wa ta'udhu Nye lita'udhuva Japanese mo Ba'ataytu huuhuna illa im servants. Alhamdulillah Allahumma arhamna bilquran Maka dikatakan dalam penelitian Satu dari lima belas anak itu Pernah merasakan dan melihat KDRT yang dilakukan oleh Orang tuanya Baik suami kepada Ibu ataupun daripada Seorang istri kepada seorang suami Jadi banyak sekali sebenarnya Presentasenya Maka KDRT itu bukan hanya Merusak pasangan Tapi KDRT itu juga merusak Daripada anak-anak Karena 90% KDRT yang terjadi Dalam rumah tangga Itu 90% anaknya melihat langsung Apa yang dilakukan orang tuanya Jadi subhanallah sangat merusak ini Jadi kalau pertanyaannya Apakah harus dimaafkan Ayat tadi Memberi kita pelajaran Mungkin dia punya sesuatu yang tidak baik Kekurangan Tapi dibalik itu Kebaikannya jauh lebih banyak Jadi ditimbang aja Kalau kebaikannya jauh lebih banyak Maka silahkan bertahan Sekuat mungkin Selama tidak mengancam Nyawa Selama tidak mengancam fisik Dan juga mental seseorang Misal pada saat itu mungkin Ada sesuatu yang sangat-sangat Menyakitinya Sehingga tidak sengaja Dia melakukan kekerasan Setelah itu dia berubah sebenarnya Tapi kalau pertanyaan ibu Diulang, diulang, diulang Terus minta maaf Diulang lagi Maka subhanallah dikatakan Perilaku seperti ini Sulit untuk dirubah Ada beberapa kasus perempuan Yang minta cerai di masa nabi Sallallahu wasallam Ada Jamilah namanya Ada Habibah Ada namanya Barirah Semua ini Minta sama nabi Rasulullah Saya mau minta cerai sama suamiku Di antaranya Thabit bin Khois Kata nabi sallallahu wasallam Kenapa? Kata perempuan ini Udah sebenarnya dia baik Cuma saya Takut aja ini berbahaya Sama agamaku Karena saya sudah tidak ada rasa Sama dia Maka nabi sallallahu wasallam Pun memerintahkannya Untuk mengembalikan Daripada Maharnya Dan mengirinkan mereka Untuk berpisah Tapi sebisa mungkin Jangan pernah kita Menganjurkan untuk pisah Kepada seseorang Kecuali kalau kita lihat Dia sudah terancam nyawanya Terancam fisiknya Mentalnya Maka berpisah itu Lebih baik Wallahu ta'ala alam Terima kasih guru ilmunya Sama-sama Kalau sekali hilaf Kalau berkali-kali Habit namanya kebiasaan ya Ini yang jadi PR Buat kita semuanya ya Baik Ini ada satu cuplikan Yang mungkin ada hubungannya ya Dengan kisah ini ya Dimaafkan gak? Ya kita lihat dulu Ya Allah Ya Allah Kok bisa banget videonya Ya kenapa videonya? Mewakili kita ke istri Bang Arie Iyalah Yang begini nih istri Emang nih ya Ibu pernah kejadian seperti itu gak? Iya Pernah ya Ibu jujur Jujur juga Yang pertanyaan saya Dibalikin apa? Dibuat gak dibalikin semuanya? Gak dibalikin semuanya Gak dibalikin semuanya Iya Perkenalkan nama dulu Baik Terima kasih Perkenalkan nama saya Anissa Akib Dari Majelis Taklim Darussalam Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Sumatera Selatan Salembang ya Ajaran besar buat kita Buat para suami Jangan pelit ya Sama istri ya Itu akibat karena pelit Ternyata jadi dapat uang ratusan ribu Itu akhirnya dua ribu jauh Iya baik Mungkin bukan pelit perhitungan kali ya Tapi kalau misalnya pelit Emang boleh diambil guru ya? Tunggu dulu Tetap jujur Mencuri uang orang terdekat itu Pak dosanya 60 kali lipat Jadi tidak boleh Kita bahas lebih lanjut lagi Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Islam Itu indah Jamau jamah Alhamdulillah Gak boleh bu Makanya nih Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu